Sebanyak 250 pedagang kecil di wilayah penggilingan Cakung, Jakarta Utara akan ditinjau kembali untuk tata letak lokasi mereka berjualan, di mana pedagang-pedagang saat ini masih memanfaatkan trotor untuk menjajakan dagangannya. Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiago Uno kembali mengunjungi para pedagang yang ada di penggilingan Cakung, Jakarta Utara. Banyaknya pedagang liar yang bermunculan saat Ramadan hingga jelang Hari Raya Idul Fitri membuat pasar semakin padat hingga menggunakan trotor untuk berjualan. Menurut Sandi, pedagang kecil akan diajak untuk bisa memanfaatkan era digital saat ini dengan berdagang sistem belanja online. Saat ini dirinya masih berkoordinasi dengan tim sinkronisasi untuk mengajak masyarakat memanfaatkan internet sebagai alat untuk berdagang yang kini digemari masyarakat ibu kota. Dengan sistem belanja online, pedagang tidak perlu khawatir akan digusur atau ditertibkan karena berdagang di sembarang tempat. Dulu-dulu sempat dibikinkan tempatnya ya Pak ya. Sekarang ini banyak di lahan yang ada di pasos-pasum, tapi kemungkinan ke depan juga bisa kita tinggalkan Pak. Bagaimana kembali seperti dulu diberikan lahannya supaya lebih banyak lagi yang bisa ditampung. Tadi Pak John sampaikan ada 250 yang di sini dengan fokus kita untuk memperdayakan UMKM mungkin bisa menampung lebih ke depannya Pak. Dan yang penting juga pemberdayaannya dan pelatihan-pelatihannya sehingga mereka omsetnya juga bukan hanya berdasarkan menjual fisik tapi juga melalui online, teknologi dan digital. Sebelum mengakhiri kunjungannya, Sandiaga Uno menyempatkan diri untuk membeli topi yang menurutnya unik. Topi seharga Rp25.000 yang bertuliskan Cintaku tidak seberat cicilan motorku ini langsung dipakai sandi untuk menyapa masyarakat dan pedagang yang ada di pasar penggilingan. Dari Jakarta, Boy Mardo dan Paulus Mezak memberitakan.